Selamat siang para siswa baru kelas 10 IPA dan 10 IPS Selamat bertemu dengan pelajaran Bahasa Jawa Mungkin bayangan kamu pelajaran Bahasa Jawa itu sangat sulit Tetapi sebenarnya kalau sudah terbiasa itu menjadi tidak sulit Maka untuk siswa yang dari luar Jawa Saya mohon untuk selalu latihan Untuk selalu belajar dalam Bahasa Jawa ini Nah saya akan menyampaikan materi ini dengan Bahasa Jawa yang sederhana dulu Karena ada Bahasa Jawa yang lebih halus atau tingkatannya lebih tinggi Nah para siswa sekalian Untuk materi Bahasa Jawa Yang pertama ini Yaitu tentang waro-woro Atau pengumuman Nah para siswa Apa tegesi waro-woro Atau pengumuman itu Nah waro-woro yaitu pratelan atau keterangan Kang nerangake samubarang kang penting Yang menjelaskan sesuatu yang penting Wasipun atau isinya Cekak awas atau cekak Kemudian tetoh gamblang atau jelas sekali Tur gampang dimengerteni Dan gampang dimengerti Nah ini Tegese waro-woro Ini tidak campur Nganggu Bahasa Indonesia Nah Ujuti gambar waro-woro Koyong ini Jadi para siswa Wistau nonton Siswa pernah melihat Inilah waro-woro Yang disampaikan Melalui Mikrofon Atau Pengeras suara Nah OPPO WAE Bagian waro-woro kui Nah Apa saja Bagian Dalam pengumuman itu Sing nomor siji Ya iku Ira-irahan Waro-woro Ya bahasa Indonesia Iku judul Kui sing nomor Siji Terus nomor lorok Kui adang ya Utawa kata pamuji Utawa salam pamuko Kumpamane Nek bosa jawa ya Suga nginjang Nek bosa Indonesia ya Selamat pagi Lansak terusi Terus nomor telu Kui bebuko Utawa pamuko Atau Pembukaan Dalam bahasa Indonesia ya Ukoro pamuko Waro-woro Atau kalimat pembuka Pengumuman Terus nomor papat Surosoboso Utawa isi Atau bahasa Indonesia ya Intinya Atau isinya Isi Waro-woro Terus nomor lima Wasonoboso Utawa penutup Jadi Kata penutup Waro-woro Itu sing diharani Wasonoboso Nomor enam Yaitu Panggonan Utawa panggenan Lan titi mongso Bahasa Indonesia Tempat Dan Tanggal Umpamane Magelang Selikur Juli Rongewu selikur Terus nomor bitu Pepernah Pepernah kuis Ono sesambungane Wongkang ngirim Karu Wongkang Dikirimi Waro-woro Umpamane Soko Panitia Lansak Pandunggalin Nomor wolu Tapa asmo Utawa Tanda tangan Lan nomor songo Nama terang Utawa Deneng Singgawi Waro-woro Kui Nomor songo Nah Proseswo Kopowai Sarat Naliko Gawai Waro-woro Apa saja Sarat dalam Membuat Pengumuman Saratnya Adalah Sebagai berikut Nomor siji Bosokang Digunake Tetoh Gamblang Lan Gambil Dimangerpeni Jadi Bahasa yang Digunakan Itu Cukup Jelas Kemudian Jelas Kali Dan Mudah Untuk Dimengerti Nomor Loro Isini Cekak Aos Isinya Pendek Tidak Usah Terlalu Panjang Terus Nomor Telu Katu Joakim Marang Kelompok Atau Ditujukan Kepada Kelompok Utawa Beberaya Tartam Tuh Untung Pengumuman Kanggu Wargo RT2 Kelurahan Tatapan Maglang Bahasa Indonesia Pengumuman Untuk Warga RT2 Kelurahan Tatapan Maglang Lang Langsak Piturute Atau Dan Lain-lain Nomor Papat Bahasanya Komunikatif Jadi Bahasanya Orang Gaya Cukup Sak Perluni Wai Lan Nganggu Tetembungan Kang Prasojo Supaya Bisa Ditompo Dining Setopo Wai Kang Prungu Lan Moco Jadi Bahasanya Itu Tidak Gaya Cukup Seperlunya Saja Dan Memakai Kata-kata Yang Sederhana Supaya Bisa Diterima Oleh Siapa Saja Yang Mendengar Dan Membaca Nomor Lima Pelangannya Jangkep Atau Bagiannya Lengkap Woro Woro Mau Bisa Mangsuri Pitakon 5W Plus Si Jadi Pengumuman Itu Bisa Menjawab Pertanyaan 5W Plus Si H Umpamanya Kapan Dimana Bagaimana Dan Seterusnya Bisa 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 Bentuk Pengumuman Ada Dua Nomor Siji Woro Kanti Coro Lisan Nomor Loro Woro Kanti Coro Tulisan Utawa Ditulis Nah Apa Yang Diharani Woro Kanti Coro Lisan Nah Woro Lisan Iku Asing Utawa Sering Disiarake Lumanta Radio Atau Disiarkan Lewat Radio Utawa Siaran Lan Bisau Diaturake Nganggu Mobil Keliling Dan Bisa Juga Disampaikan Dengan Mobil Keliling Pengumuman Pengumuman Kanggu Wargo RT2 Kelurahan Tataban Magelang Lan Sakti Turuti Nah Gambarin Sisi Tengen Niki Tontu Wargo Wargo Sing Diaturake Kanti Coro Lisan Lan Bunake Pengeras Suara Gambar Ingisor Yaitu Wargo Wargo Sing Diaturake Atau Pengumuman Yang Disampaikan Kanti Coro Siaran Lan Disiarake Ono Ing Radio Atau Dengan Perantaraan Radio Video Iki Wujudeng Wargo Bentuk Wargo Sing Nomor Loro Yaitu Kanti Coro Tulisan Jadi Wargo Ditulis Nah Biasane Wargo Kanti Bentuk Tulisan Iki Ditulis Ono Ing Koran Utawa Ari Warti Ugo Bisa Ditulis Ono Ing Kolow Arti Uta Majalah Lan Bisa Ugo Ditempel Ono Ing Papan Pengumuman Tuntun Wargo Bab Lewangan Kerja Uta Lelayu Lelayu Itu Adalah Orang Yang Meninggal Terus Wargo Sekolah Kumpam Bap Kegiatan Usis Luman Tar Pamflet Spanduk Lan Sak Pandung Dali Nah Korosiswa Gambaring Sisi Tengen Yaitu Ono Wujud Majalah Ono Wujud Koran Lan Ono Sing Wujud Wargo Sing Ditulis Utawa Diketik Lan Ditempel Ing Pengumuman Jadi Wargo Bisa Lumantar Majalah Bisa Lumantar Koran Lan Ditempel Ono Ing Papan Pengumuman Nah Iki mau Borosiswa Bab Wujud Wara Wara Sing Nomor Gigi Mau Kanti Toro Lisan Lan Sing Nomor Loro Iki Yaitu Kanti Toro Tulisan Jini Jini Wara Wara Utawa Pengumuman Nah Borosiswa Jini Sing Wara Wara Utawa Pengumuman Iku Ono Sing Diarani Wargo Resmi Nah Apa Ciri Ciri Wara Wara Kang Giarani Resmi Nomor Cici Nganggu Kop Jadi Yang Duhur Kiano Kop Kop Umpamane Soko Wargo RT Loro Kelurahan Tataban Magelang Jadi Kop Neng Duhur Ada Tulisan Kui Terus Nomor Loro Ada Nomor Urutani Nguruh Wara Jadi Ada Nomor Urutani Nomor 5 Garis Miring 7 Garis Miring 2021 HW Berarti Nomor Pengumuman Nomor C Boso Sing Digunaki Resmi Utowo Formal Jadi Bahasanya Resmi Atau Formal Nomor Papat Ono Tanda Tangani Deneng Lan Papan Stemple Instansi Sing Gawih Wara Wara Jadi Dibawah Ada Tanda Tangan Kemudian Nama Dan Tempat Tap Instansi Yang Membuat Pengumuman Kising Diharani Wara Wara Kanti Cora Resmi Nah Bentuk E Kaya Gambar Sing Ono Yang Sisi Dengan Iki Jenis Wara Wara Sing Nomor Luru Yaitu Wara Wara Kang Diharani Ura Resmi Apa Ciri Ciri Pengumuman Yang Tidak Resmi A Orang Nganggu Kop Jadi Tidak Memakai Kop B Orang Nganggu Nomor Atau Tidak Menggunakan Nomor Nomor C Boso Sing Dibunake Yaitu Boso Pajinan Utawa Harian Nomor D Orang Nganggu Papan Tempel Jadi Wara Wara Resmi Mengbali Wara Wara Resmi Contoh Ono Yang Sisi Teng Niki Mujudake Wara Wara Ganti Jenis Wara Resmi Orang Nganggu Tanda Tangan Orang Nganggu Set Tempel Orang Nganggu Kop Lansak Bidurute Kising Diharani Wara 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 Resmi Wara Siswa Bap Kang Penting Ono Ng Wara Wara Atau Hal Yang Sangat Penting Yang Harus Diperhatikan Dalam Membuat Pengumuman Nomor Sisi Sopo Singga Wara 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 Iku Kudu Cetau Siapa Yang Membuat Pengumuman Itu Harus Jelas Nomor Loro Ditujuh Ake Kang Gus Sopo Wara Wara Kui Ditujukan Kepada Siapa Pengumuman Tersebut Nomor Telu Isini Wara Wara Kudu Cetau Lan Lengkap Kapan Jinane Tanggal Piro Ono Ngendi Lan Sak Biturute Nomor Papat Bisa Menei Keterangan Kang Cukup Manut Keperluan Jadi Bisa Memberi Keterangan Yang Cukup Menurut Keperluannya Ini Adalah Hal Yang Penting Untuk Wab Kepenting Ono Ng Wara Wara Nah Para Siswa Ini Contoh Wara Wara Ini Ada Contoh Pengumuman Ayo Para Siswa Digate Ake Supaya Para Siswa Lebih Jelas Di Ira Hira An Untuk Judul Di Adang Nyai Lan Sak Biturute Nah Para Siswa Nomor Sisi Sing Diarani Kirairan Utawa Judul Jadi Judul Waro Waro Terus Nomor Loro Kising Diarani Adang Ya Contoh Poro Konto Kang Tak Tersenani Nah Iki Wujiting Adang Ya Terus Nomor Terlu Nomor Terlu Kui Ya Iku Pambuka Utawa Pembukaan Kang Kang Mah Hargiyo Pengetan Dino Kamerdikan RI Untuk Memperingati Hari Kemerdekaan RI Nah Iki Sing Diarani Pambuka Utawa Pembukaan Terus Melebu Orang Yang Surosoboso Utawa Isi Osis Bakal Nganake Lumba Mocok Kekuritan Lumba Bakal Dianake Kekeng Jadi Nomor Empat Ini Adalah Merupakan Surosoboso Atau Isi Osis Akan Mengadakan Lumba Membaca Puisi Lumba Bakal Dianake Dino Sabtu Utawa Hari Setu Tanggal Songo Agustus Longe Wusolas Dino Utawa Terima kasih telah menonton!